Sama semua-semua dapat dikabulkan Hai semua apa kabar? Balik lagi bareng aku Abe Chan Jadi di depan kita ini udah ada mie ramen Tapi ini ramen bukan sembarang ramen Ini adalah produk keluaran dari youtuber Yang subscribernya tuh sampai juta-jutaan Jadi ini ramen kolaborasi antara Jerome Polin Jerome Polin dan Alshad Ahmad Namanya Kumau Ini aku udah pesan tiga menu-nya mereka Yang pertama itu ada jino ramen Jino ramen spicy Ini dia jino ramen spicy-nya Yang kedua itu ada curaumen Curaumen? Curaumen? Yang ketiga itu ada tori miso Tadah Tori miso Ini misonya Belum dicampur Keempat ada teh manis mananti Oke guys langsung aja Kita tuang dulu ya yang tori ininya Tori miso Tidak ada ya guys Ugi 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 Mari kita campur-campur Hmm aku mau mencoba Bagaimana rasa miso Misonya kental ya guys Terus rasanya tuh asin dan pedas Penasaran gimana rasa ramennya Mari kita makan Seger guys Ini dia ada Campuran Rumput lautnya juga Disini Enak Ini sih aku belum pernah makan Ramen yang rasanya kayak gini Ada ayam Terus dia Ada telur Telur yang gini Terasa banget Sari rumput lautnya Ada rasanya agak beda Dari Kalau teman-teman Makan ramen ya Itu rasanya beda Dia agak ada rasa Kayak sedikit Hmm rasa yang beda deh Kayaknya bukan rasa Indonesia Hmm aku tau Dia ada campuran cukanya guys Dia ada rasa cukanya gitu Terus dia tuh kerasa banget Rasa bawangnya Terutama Daun bawang Rasa banget Oke next Berputata Ini Dia Cumao men Curau Oh sorry ya guys Curau Men Curau ramen Jadi dia ini Kari Oke guys Disini dia ada Kari Terus ada Ini dia Chicken katsu Kayaknya ya Chicken katsu Terus ada Irisan Rumput laut Dan juga Ada Daun bawang Nah kita coba Ini ada Ebi Tapi ini tambahan Aku beli sendiri Jadi ini bukan termasuk Satu paket Dengan yang ini ya guys Hmm Ebi nya lembut Hmm Gurih Hmm Terasa banget Kari nya Kari Jepang banget Dapet wortel nya juga guys Hmm Wah emang enak banget Hmm Wah emang enak banget Yang suka kari Wah emang mantep Jadi tuh aku pernah Masak Kari Yang bener-beneran kari Dari Jepang Yang bentuknya Cuma persegi Persegi gitu Dan ini rasanya Persis banget Kayak itu Ya ya lah Alhamin Jepang Isinya banyak Gak sia-sia Si harganya Kalau gak salah Yang untuk kari ini Rp39.000 Kalau yang ini Ini miso Harganya Rp38.000 Mari kita coba Teh menanti Dia tuh rasanya Kayak teh melati Teh melati Wangi Sekarang Selanjutnya Kita putar Gino ramen Spicy Gino ramen Jadi ini fishbowl Ini tambahan Aku beli Ini harganya Kalau gak salah 13 atau 12 ribu Satunya Hmm Enak Hmm Aisit Oke Jadi dia ada Sedikit Jaruk nipis Untuk harganya Jino ramen Itu di harga Rp38.000 Ada sambalnya Wah ini Memang lokal ya guys Ya Lokal ada sambalnya Terus ada Telurnya juga Setengah mateng Oh ya guys Ini kenapa tampilannya Seperti ini Karena Ini aku bawa Dari Kumaunya langsung Kesini Makanya jadi begini Dia agak kering Tapi sih sebenarnya tuh Kalau misalnya kalian makan di tempat Itu pasti lebih Wow Oh ini memang banyak Oh ini memang Gak bohong Kok ini gak banyak banget nih Wah Mie nya Uh Ah Hmm Wah Uh Dikit aja juga Wah ini mah Pasti pake cabai setman nih guys Pedas banget Ini pedas Ini pedas Kalau kalian suka pedas Ini rekomendasi Rasaminya sama Cuma yang yang bilang Adalah bumbunya Dan untuk yang ini Dia rasanya lebih kering Masa ayamnya juga Dia ayamnya dibakar Kalau yang ini kan tadi Ayamnya dia Pinkatsu gitu ya kan guys Ah Gak baris banget Ah Ah Gantian dulu lah Gantian dulu ya guys Gantian dulu Ini kayaknya Ini udah baru terakhir Tamuk bang Yang ini dulu ya guys Miso Tori miso Tapi yang ini Kayaknya guys Mie nya itu dia Agak lebih tipis Daripada yang ini Sama yang ini Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Oh ya guys Aku mau kasih tau ke kalian Tadi pas aku beli ini Itu nganturnya Keluar Dan lanjutnya guys Aku mau kasih tau kalian Kalau di kumau itu Mereka belum bisa Menerima pembayaran Non-tonight Jadi mereka Hanya bisa Menerima pembayaran Cash only Cash only ya guys Jadi kalau misalnya Temen-temen mau ke sana Temen-temen harus siapin Uang cash Atau uang tunai Tapi guys Menurutku Aku ngerekomendasikan Buat kalian Yang ini sih Yang favorit Favorit dulu Soalnya ini cocok Buat lidah Indonesia Jino Ramen Apalagi buat kalian Yang suka tegas Jadi kalau makan Itu kayak ada tentangan Habis 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 oke guys sekian aja dulu view dari aku kali ini aku udah nggak sanggup nih menurutku rekomendasiku adalah ini buat kalian yang suka tantangan overall enak harganya juga terjangkau dan tidak mengecewakan jangan lupa untuk di like share subscribe dan juga comment supaya aku semakin semangat membuat video-video selanjutnya thank you